Intro Liburan mengantar ke maut Sepertinya itulah pernyataan yang sesuai dengan apa yang diarami Tommy Woodward Pria asal Louisiana, Amerika Serikat itu tewas Setelah diserang buaya di Barker Marina, Texas, Amerika pada awal Juli 2015 Pria yang menutup usia di umur 28 tahun itu awalnya sedang berlibur bersama sang kekasih di sungai Air Payau Saat Tommy tampak ingin berenang di sungai tersebut, beberapa warga setempat segera melarangnya Karena ada banyak buaya Namun Tommy tidak menghiraukan, bahkan sekalipun ada tanda larangan berenang yang sudah dipasang di sekitar sungai Ia tetap melepas bajunya, bahkan sebelum melompat, Tommy masih berkata kasar meremehkan ancaman hewan buas itu Tragis, dalam hitungan menit setelah berenang, Tommy berteriak minta tolong akibat serangan buaya Naas, sebelum sempat dibantu, hewan-hewan itu sedang menyeretek ke dasar sungai Pria malang ini tercatat 3 kali timbul tenggelam akibat ulah buaya Akhirnya Tommy berhasil ditarik dari air, tapi ia kemudian meninggal di rumah sakit karena lukanya terlalu parah Menurut polisi setempat, peristiwa yang dialami Tommy Woodward merupakan tragedi kali pertama karena serangan buaya di negara bagian Teksas Berikutnya adalah tragedi akibat menantang hewan buas, yaitu banteng Pemirsa, selfie sambil memacu adrenalin memang menciptakan kepuasan tersendiri, terutama untuk orang yang suka berfoto Salah satunya melakukan selfie saat sedang dikejar banteng yang marak dilakukan pada festival tahunan terkenal di San Fermin di Pamlona, Spanyol Di festival yang identik dengan kematian ini, beberapa banteng liar yang berukuran hingga 700 kg akan dilepas Banteng-banteng tersebut dibiarkan berlarian di tengah kota, mengejar para penduduk dan turis yang ada di jalanan Setiap tahunnya, festival ini selalu memakan korban luka parah hingga meninggal dunia Salah satu peserta sekaligus korban festival tersebut adalah Justin Triplet Turis asal Amerika yang mengikuti acara tersebut harus larikan ke rumah sakit karena terluka parah berkat hajaran tanduk banteng Awalnya dengan percaya diri, Justin terus mengabadikan berbagai peristiwa Ia dikejar-kejar banteng, tapi ia tak mengira bahwa aksinya itu membuat ia tak fokus melamatkan diri Takpelah, sekor banteng menghantam Justin Triplet hingga terhempas ke tanah lalu terinjak-injak Jaks van der San adalah atlet golf asal Afrika Selatan Malanya pria yang menutup usia di umur 29 tahun itu meninggal dunia setelah diterekam buaya sepanjang 4 meter Kejadian ini bermula ketika Jaks dan temannya bermain golf di dekat Danau Panik, suaka alam Kruger National Park, Afrika Selatan Pria Nas itu ditantang rekannya untuk mengumpulkan bola yang berada di dasar danau Karena merasa tertantang dan tak mau kalah, Jaks pun masuk ke dalam danau Saat setengah tubuhnya tenggelam di tengah air danau di Sukusa Golf Course Tiba-tiba seakor buaya menerkam dan menariknya ke dalam air Buaya tersebut kemudian mencabit-cabit badan atlet itu di dalam air Setelah 2 jam pencarian, tubuh Jaks ditemukan Namun tragis, beberapa anggota badannya telah hilang Diduga anggota badan lainnya milik Jaks van der San berada di dalam perut buaya Sementara itu buaya pemangsa tersebut akhirnya ditembak mati Pemirsa, sebenarnya hewan buas ini melakukan apa yang secara alami datang pada mereka Yaitu berburu untuk mendapat makanan Sayangnya saat itu ada kehidupan yang kemudian lenyap Bulan Mei 2015 kemarin menjadi akhir kehidupan seorang nelayan bernama Randy Lenz Pasalnya, pria berusia 47 tahun itu meninggal di rumah sakit Kona Setelah bergulat dengan seekor ikan todak di lautan Hawaii Bermula dari posisinya menghindari garis ombak Sang kapten kapal itu kemudian berhasil menangkap ikan todak dalam jangkarnya Untuk memudahkannya mengambil ikan tersebut, Randy pun menceburkan diri ke dalam air Namun sepertinya ia lengah bahwa ikan todak adalah ikan yang sangat agresif Jika ia merasa terganggu, ikan yang memiliki moncong kuat seperti dan setajam pedang itu Mempunyai kemampuan untuk melawan dengan baik Akhirnya, maut pun tak terhindari Dengan kecepatan tinggi, ikan sepanjang sekitar 2 meter dan seberat 20 kilogram itu Menusuk bagian atas kanan tubuh Randy Menurut John Whitman, dari Dinas Pemadam Kebakaran Hawaii County Korban ditemukan sudah mengambang di atas permukaan air Luka pria malang itu terlalu parah Dan Randy Lenz pun meninggal sesampai di rumah sakit Angsa merupakan salah satu hewan yang terkenal akan kesetiaannya Tapi hewan tetaplah hewan yang hidup berdasarkan insting Meski sudah bertahun-tahun bekerja bersama dengan binatang buas Anthony Hensley akhirnya diterkam angsa yang dirawatnya sendiri Pria berusia 37 tahun itu sebenarnya tak berniat untuk mengganggu di sungai Dengan kayaknya, setiap hari Anthony hanya bertugas untuk menjaga angsa Agar jauh dari kompleks perumahan di sepanjang Bay Colony Drive Di Cook County, Illinois, Amerika Sebenarnya bukan rahasia lagi Bahwa hewan yang satu ini memang terkenal agresif terhadap makhluk lain Mereka selalu siap mengejar siapapun yang ada di dekat sarangnya Dengan berat yang bisa mencapai 15 kg Angsa bisa hinggap di atas tubuh kita dan menenggelamkan kita Ternyata hal itu juga dilakukan pada Anthony Saat ayah dua orang putri itu mendayung kayak untuk mendekati sarang angsa Salah satu angsa betina merasa terganggu Ia pun langsung menyerang Anthony Padahal pria tersebut tahu betul gelagat angsa-angsa di sana Jika akan agresif Anthony sempat melamatkan diri Namun sang angsa terus menyerang dengan membabi buta Hingga Anthony Hensley mati tenggelam dalam air Kematian pria yang satu ini sempat menggegarkan dunia Bagaimana tidak Steve Irwin memang terkenal sangat berani dalam menaklukkan hewan buas Rasanya hewan apapun akan bertekuk lutut pada Steve Namun ternyata hal itu tidak selamanya terjadi Di hari naas itu sang jagoan alam liar sedang membuat satu film dokumenter di Great Barrier Reef Australia Seperti biasa dengan percaya diri Irwin pun berenang di samping sekor pari banteng yang beratnya diperkirakan mencapai 100 kilo Ketika Irwin berada di atas sirip ikan itu mencambuk dada Irwin dengan ekornya berduri Pria berusia 44 tahun itu lalu segera ditarik dari air Namun malah sesaat kemudian dia tewas Para ahli kelautan mengatakan ikan pari tersebut jelas merasa terancam dengan keberadaan Irwin dan juru kameranya Ikan pari biasanya jinak dan hanya menyerang untuk membela diri Bisanya memang menyakitkan tapi tidak mematikan Namun cambuknya mampu melukai seperti pisau atau bayonet Tak selamanya seorang pawang atau pencinta hewan atau pemburu profesional bisa selamat dari serangan hewan Hal itu dialami Ian Gibson di lembah Zambezi, Zimbabwe, Afrika Di hari nasi itu Ian sedang ditemani rekannya Robert dari Amerika Serikat Untuk melakukan perjalanan demi mengetahui ukuran gading gajah Namun waktu yang mereka pilih untuk bertemu dengan para gajah sepertinya tidak tepat Gajah mereka buru ternyata sedang berada dalam keadaan birahi Sehingga hewan itu menjadi agresif Merasa mengetahui keberadaan Ian dan rekannya Sekor gajah berlari dan bersiap menyerang mereka Karena jarak yang terlalu dekat Dengan berani sang pemburu profesional itu berteriak kencang Dengan maksud agar gajah menjadi takut Tak sampai disitu Ian juga melepas peluru ke badan sang gajah Namun malah usaha Ian gagal Gajah itu justru balik menyerang Lalu menginjak-ginjak badan Ian Gibson hingga meninggal Pemirsa itulah tujuh aksi sok jagoan berakhir tragis versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!